Kami dalam Sapa Indonesia Pagi, sodara tersangka pembunuh gadis penjual gorengan akhirnya mengakui telah memperkosa dan membunuh korban NKS. Tersangka Indra Septiyarman ditangkap pada kami sore dan langsung diperiksa di Polres Padang Pariaman. Sempat memberi keterangan berbelit-belit, tersangka akhirnya mengakui aksi kejinya terhadap gadis penjual gorengan. Selain motif, polisi juga kini tengah mendalami adanya kemungkinan tersangka lain yang berperan membantu IS saat buron. Pengakuan sementara benar, ya tersangka melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Itu satu orang, tak ada temannya? Sementara satu orang. Pengakuannya berpindah-pindah. Ketika di rumah itu berhasilnya kepadu? Berpindah-pindah, jadi malam ini di rumah ini kemudian besok di tempat lain gitu. Itu di rumah anak petua gasnya apa? Rumah kosong. Mudur, 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 mudur. Mudur, mudur, mudur. Mudur, mudur, mudur. Mudur, mudur, mudur. Sebelumnya, saudara, pada kami sore tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman berhasil ditangkap polisi. Sebelum ditangkap, keberadaan pelakunya terlihat warga memasuki sebuah rumah kosong di kawasan pasa Galombang. Tersangka didapati polisi tengah bersembunyi di dalam loteng rumah warga. Polisi terpaksa merusak satu papan triplek pelafon untuk menurunkan tersangka dari perseguiniannya. Saat penangkapan berlangsung, masa yang emosi ingin menghakimi pelaku. Polisi terpaksa melepaskan tembakan ke udara untuk mengelamatkan tersangka dari amukan masa. Mudur, 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 mudur. Mudur, mudur, mudur. Tepat tadi jam 3 sore, kami berhasil mengamankan dan menangkap tersangka yang sampai saat ini dicari. Dan benar sesuai dengan pelaku, sesuai dengan identitas dan gambar yang kami miliki dengan saksi-saksi yang ada. Untuk selanjutnya, kami lakukan penyidikan. Sebelum akhirnya diringkus, penangkapan tersangka berawal dari kecurigaan warga akan pergerakan di dalam sebuah rumah kosong di kawasan Jorong, Pasaga, Lombang. Informasi keberadaan tersangka ini dengan cepat menyebar hingga memancing ratusan warga untuk datang dan mengepung lokasi persembunyian pelaku. Tersangka ditangkap bersembunyi di loteng rumah. Ada teman kita duduk, nongkrong sini dua. Coba minta kunci rumah ini, kita gelar di rumah ini. Tauan kita buka, rumah ini tuh kunci dalam. Sudah tuh kunci dalam, kita buka. Ada kelihatan sejak kaki lari. Jangan, maksudnya bentar ini lah. Jadi, kita minta panggil warga, terus kita berbaik rumah ini.